Bagi banyak orang yang memelihara ternak dalam jumlah kecil, mungkin tidak mengalami masalah untuk mendapatkan sumber pakan ternak hijau. Secara tradisional, peternak biasanya mencari pakan ternak hijau dari rumput-rumput yang tumbuh liar di lapangan ataupun kebun yang tidak terawat. Kegiatan semacam ini cukup untuk memberi pakan ternak dalam jumlah kecil di negara tropis. Namun bagi peternak besar, untuk mendapatkan sumber pakan hijau mungkin dapat menjadi masalah. Terlebih lagi di negara yang mengalami 4 musim, di mana ada waktu-waktu tertentu rumput tidak lagi tumbuh. Kondisi ini menjadi awal pengenalan solusi pakan ternak hidroponik. Teknologi ini memungkinkan sistem penyediaan pakan ternak hijau dengan cara menanam rumput sendiri yang dapat dipanen setiap hari sepanjang tahun. Teknologi ini memungkinkan peternak menyediakan sumber pakan ternak hijau yang cukup untuk budidaya ternak mereka. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi peternakan yang menggunakan teknologi pakan ternak hidroponik. Sumber serat kasar utama yang dibutuhkan hewan ternak kebanyakan berasal dari tanaman yang berwarna hijau. Pakan hijau menjadi penting sebagai faktor penentu produktivitas ternak dan juga dapat meningkatkan hasil susu sapi. Beberapa jenis rumput yang umum dibudayakan dengan cara ini adalah rumput berle, gandum, lucre, dan ryegrass. Walau begitu, teknologi ini tidak terbatas pada jenis rumput tersebut. Teknologi pakan ternak hidroponik ini dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, dengan cara sistem otomatis dengan lingkungan yang terkontrol. Kedua, dengan cara yang hampir sama, namun dengan mesin portable yang memungkinkan untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan ketiga, adalah cara tradisional. Di mana setiap orang pada dasarnya dapat mengaplikasikan metode ini dengan peralatan seadanya. Pada produksi pakan ternak hijau yang full otomatis, petani menanam rumput secara vertikal untuk memaksimalkan ruang dan meningkatkan produksi. Dengan metode ini, satu mesin di GS66 dapat menghasilkan rata-rata 13,6 kuintal pakan hijau setiap hari. Dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan peternakan. Sistem pakan ternak otomatis ini dimulai dari unit penyimpanan benih. Untuk memastikan selalu ada pasokan yang cukup di lokasi ini. Di unit penyimpanan seperti ini, petani dapat menyimpan benih yang cukup untuk sekitar dua bulan. Setiap benih yang baru datang akan disimpan di tempat ini. Kemudian, benih-benih ini akan diangkut secara otomatis dari penyimpanan ke dalam mesin pembersih benih. Proses pembersihan benih terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, mesin ini akan menyaring puing-puing kecil seperti batu, biji jenis lain, dan kontaminasi lainnya. Dan di tahap kedua, pembersihan menyaring benih yang kurang optimal seperti benih yang pecah atau rusak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sumber daya yang diinvestasikan ke dalam benih yang tidak akan bertunas. Walau secara teori mesin pembersih dapat membersihkan benih apapun, tetapi secara SOP, menyarankan untuk menggunakan varietas rumput yang telah dikonfirmasi oleh tim ilmuwan tanaman di Hydro Green untuk menghasilkan hijau segar yang terbaik. Selanjutnya, dari ruang pembersihan benih, benih ini akan dijatuhkan ke dalam grobak mixer untuk dicampurkan zat perangsang tumbuh dan setelah itu benih ditempatkan di sini. Proses ini menjaga benih pada suhu kamar sebelum akhirnya benih mulai berkecambah. Ketika saat untuk penyemayan, benih dipindahkan dari tempat penyimpanan benih yang bersih ke padang rumput vertikal secara otomatis. Benih ini akan digelar dengan kepadatan sama rata di sabuk konfair yang berjalan hingga semua benih telah diletakkan pada konfair penyemayan. Pedih benih ini akan dapat dipanen untuk 5 hari ke depan. Selama 5 hari pertumbuhan, benih ini akan terus menerus disiram. Padang rumput vertikal otomatis menggunakan 95% lebih sedikit air jika dibanding dengan pertanian hijau tradisional di luar ruangan. Sistem irigasi ini menggunakan 2 metode penyiraman. Pertama, sistem dripper yang membantu menjenuhkan benih selama proses perkecambahan. Dan kedua, sistem overhead sprinkler, di mana akan menyiram benih dari atas dengan cara disemprot. Dan hal yang paling menarik dari padang rumput vertikal otomatis adalah kenyataan bahwa sistem mesin ini dapat dioperasikan dengan cara yang paling sederhana, bahkan lebih mudah mengaturnya daripada smartphone. Semua kontrol sistem budidaya pakan vertikal ini ada pada monitor ini. Monitor ini mengontrol dan mengoperasikan semua fungsi faktor lingkungan sesuai dengan panduan tumbuh kembang yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi kontrol pembibitan, panen, penyiraman, dan pencahayaan. Hanya dengan menekan satu tombol akan memberi tahu Anda informasi setiap bibit dan level tahap perkembangannya. Dan juga kapan pemanenan dapat dilakukan. Setelah 5 hari proses perkembangan, pemanenan dapat dilakukan. Dan pekerja cukup menekan tombol panen, maka sistem akan secara otomatis memulai proses pemanenan. Kegiatan pemanenan dimulai ketika konfair tempat menyemai mulai berjalan dari tempat pembibitan ke ruang pemanenan. Setelah sampai di ruang pemanenan, rumput akan dipotong dengan waterjet sesuai dengan ukuran yang dimasukkan ke dalam komputer. Rumput-rumput ini selanjutnya dibawa ke tempat pengepu dan diangin-anginkan sehingga kandungan airnya berkurang. Baru selanjutnya, pakan ternak ini dapat langsung diberikan kepada hewan ternak. Setelah proses pemanenan selesai, sistem secara otomatis mulai menanam kembali pada tingkat awal perkembangan. Dan semua rumput bergeser untuk memenuhi tempat sesuai dengan tingkat level perkembangannya. Hal ini memungkinkan pemanenan dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa putus. Selain menggunakan sistem ruangan pembibitan pakan terintegrasi, budidaya pakan ternak ini juga dilakukan dengan cara manual, secara hidroponik, melalui tahapan proses yang serupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!